Intro Sahabat hikmah, siapa yang tidak kenal makanan krak telur? Makanan ini merupakan makanan khas betawi yang terbuat dari beras, telur ayam, atau bebek, serta ditambah dengan serundeng kelapa. Selain krak telur, masih banyak makanan khas betawi yang lain, salah satunya tapeuli. Tapeuli merupakan salah satu kuliner asli betawi yang memiliki akar sejarah panjang. Makanan hasil fermentasi dari beras ketan ini telah ada sejak tahun 1957. Hingga kini tapeuli sering dihidangkan untuk berbagai acara besar yang menyimbolkan kebersamaan. Sahabat hikmah, ternyata ada yang menggantungkan hidupnya dengan cara berjualan tapeuli, salah satunya Bapak Mardani. Kalau yang gedenya berapa? Gedenya 25. Di usianya yang telah menginjak 50 tahun, Bapak Mardani tetap setia membuat dan menjual tapeuli khas betawi. Saya sudah 12 tahun, saya jualan keliling sebelum mangkal keliling dulu. Kelilingnya dari sini sampai ke DTC, di DTC itu sudah mangkal. Setiap pagi, Bapak Mardani berangkat dari rumahnya, sebuah rumah kecil yang terletak di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok. Di rumah inilah Bapak Mardani beserta tiga anaknya tinggal. Istri Pak Mardani yang bernama Ibu Muani mengidap penyakit diabetes selama kurang lebih satu tahun. Diabat, gulanya pas kena paku sampai 600. Dibuang jari kelingking sampai sebelah kaki lah. Ibu Muani sebenarnya tidak tega melihat suami yang ia cintai masih bekerja. Ia menyadari suaminya sudah mulai tua dan tenaganya pun sudah tidak seperti dulu lagi. Namun, kondisinya yang sedang sakit dan butuh biaya perawatan dan pengobatan, membuat Bu Ani tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa mendoakan suaminya agar selalu sehat dan dijauhi dari segala marah bahaya. Cuka kesian, ngeri cik Bapak. Udah berumur, tapi ya masih ada butuh biaya untuk anak-anak. Uji ayah sekolah, ya buat pengobatan juga. Kan obat dari rumah sakit, ya pakai kis. Tapi untuk obat luar kita beli sendiri. Sebelum berangkat, Pak Mardani mempersiapkan dagangannya terlebih dahulu. Semua tape uli yang sudah dikemas rapi, dimasukkan ke dalam box pikulan. Setelah dagangannya rapi, ia pun berpamitan dengan sang cucu. Berjualan keliling dengan cara dipikul tidaklah mudah. Apalagi beban barang dagangan yang dibawa tidaklah ringan. Total barang dagangan yang dipikulnya sekitar 10 kilogram. Tak heran kalau pundak Pak Mardani terasa pegal. Seringkali tape uli yang dibawanya tidak terjual habis. Namun Pak Mardani tetap bersyukur atas rezeki yang ia dapat. Tidak habis-habisnya, tapi kalau buat belanja masih nemu sesepi-sepinya. Semua usaha yang ia lakukan itu semata-mata untuk mencari biaya sekolah anak-anaknya serta biaya pengobatan istrinya. Selama berjualan keliling, Bapak Mardani selalu tidak tenang dan khawatir dengan kondisi kesehatan istrinya di rumah. Istri sakit kita juga merasa, merasa gak tenang gitu. Tapi kondisi karena kita kejadian usaha, ya kita biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau buat gak tenang, pasti gak tenang gitu. Tapi karena kita mikir usaha kita butuh, kita semangat aja gitu. Apabila sudah lelah berkeliling, biasanya Pak Mardani manggal di pos ronda ataupun di depan mal dan pasar. Walaupun sering berpindah tempat, alhamdulillah dagangan Bapak Mardani tetap laris diserbu oleh pembeli. Pak Mardani sudah memiliki pelanggan tetap. Tidak heran karena tape uli memiliki rasa yang enak dan harganya pun terjangkau. Enak, rasanya enak, harganya murah, kualitasnya manis tuh tape-nya tuh. Kalau anak saya juga sering beli tuh sesuka. Terus juga lewat, juga lengkanan dari dulu. Walaupun dalam kondisi sakit, Ibu Muanih tetap setia membantu suaminya membuat tape uli. Ibu Muanih biasanya membersihkan beras ketannya terlebih dahulu. Baru setelah itu, dikukus kurang lebih 15 sampai 20 menit. Selanjutnya, beras ketannya diaduk rata dan dikukus kembali kurang lebih 1 jam sampai beras ketannya matang. Setelah benar-benar matang, tiriskan beras ketannya hingga dingin. Setelah dingin, baru tambahkan ragi untuk mempercepat proses fermentasi. Terakhir, masukkan ke dalam wadah dan diamkan selama 2 hari. Setelah teksturnya semakin lembek dan berair, tandanya tape uli siap untuk dikemas. Saya kalau buat pendapatan, paling sepi-sepinya ya sekitar 250 beli ke pengodal. Biaya pengobatan dan perawatan untuk pengidap diabetes tidaklah sedikit. Untuk sekali perawatan suntik insulin saja, membutuhkan biaya sekitar 1 sampai 2 juta rupiah untuk sekali tindakan. Sadar akan mahalnya obat-obatan yang dibutuhkan, Bapak Mardhani pun mencari alternatif dengan obat-obatan herbal. Salah satunya dengan rebusan daun insulin dan daun salam. Daun insulin atau Costus Igneus adalah tanaman obat yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit diabetes. Karena mampu membantu tubuh untuk memproduksi insulin dan memperkuat sel beta pankreas dalam tubuh. Biasanya cara mengkonsumsinya pun mudah. Daun insulin dan daun salam direbus dengan air secukupnya. Lumayan, alhamdulillah. Waktu itu 600 dikasih minum itu 3 hari berturut-turut. Ya, alhamdulillah turun gitu. Bahkan sampai ngedrop. 8 ke 10. Sahabat, obat herbal alami yang dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan dan buah sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Di antaranya kurma untuk mengobati darah tinggi, madu hingga minyak zaitun, diriwayatkan oleh imam muslim. Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah SWT. Hadis riwayat muslim. Jeri payah Pak Mardhani pun kini membuahkan hasil. Salah satu anak laki-lakinya bisa sekolah bergelar sarjana dan dapat bekerja di wilayah BSD. Tapi saya, biar usaha kecil, anak saya mampu sampai dia menjadi gelar serjana akutansi. Walaupun keuntungan yang didapat tidak menentu, Bapak Mardhani tidak lupa menebar kebaikan. Terkadang ada pembeli yang sudah lansia. Ia tidak mempunyai uang lebih. Dengan ikhlas, Pak Mardhani memberikan tape uli dengan uang seadanya. Bahkan ada pula yang tidak usah membayar speserpun. Tradisi saya jadi buat langganan, dia punya di 10 ribu, dia minta tape dua, uli satu, saya kasih. Karena enggak sekarang dia begitu, besok tempatnya dia mengembalikannya lebih daripada itu. Sahabat hikmah, dari kisah Ibu Hamidah dan Bapak Mardhani, kita belajar bahwa bekerja keras mencari nafkah sangat mulia di mata Allah SWT. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan bagi anggota keluarga yang menyandang disabilitas dan sedang sakit. Kasih sayang mereka tak pernah luntur sedikitpun kepada anak dan istrinya, walaupun banyak derita yang menderang. Semoga tayangan hikmah kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Mengalih hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!